Kejadian lah tuh di rumahnya Ada CCTV Yang ngelaporin asistennya Biniknya Karena kasihan nilai Mbak Im Sebulan tuh 120 juta 130 juta Mbak Im tuh atasin pelit Dia mau ngomongin ke orang-orang Gitu Bukan 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 dimasih etong Bukan Kamara kantor Nah curhat 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 nyamak kan Gitu loh Ki Terus sering ditinggal luar kota Kejadian lah tuh di rumahnya Ada CCTV Yang ngelaporin asistennya Biniknya Karena kasihan nilai Mbak Im Sebulan tuh 120 juta 130 juta Mbak Im dikotain pelit Dia mau ngomongin ke orang-orang Kita Kalian semua juga laki-laki ya Ketika ada di posisi itu Mereka sekali memaafkan Karena Wah Saya tidak Tidak tahu mereka lagi ngapain Saya juga tidak mau Suzan cuban Dari rantai semua itu Karena ini sudah satu tahun Ketidak jujur Sungguh mengejutkan Ternyata Denny Sumargo Dicurigai sebagai sosok DS Selingkuhan Paula Verhoeven Benarkah? Beginilah fakta yang sebenarnya Tontonlah video ini hingga selesai Agar Anda tak gagal paham Namun sebelum kita lanjut Ke pembahasannya Jangan lupa untuk Men-subscribe channel ini terlebih dahulu Bila Anda suka dengan videonya Jangan lupa untuk memberikan like Dan tuliskanlah komentar Anda Di bawah ini Nama Denny Sumargo Mendadak terseret Dalam arus perceraian Yang sedang menimpa rumah tangga Pak Imwong dan Paula Verhoeven Iya Denny Sumargo dituding Jadi pihak ketiga Karena namanya Berinisial DS Hal ini mencuat Usai Pak Imwong Sempat melakukan Konferensi pers Dimana Pada momen itu Ia menyebut bahwa Ada indikasi Yang mengarah soal Paula Verhoeven Selingkuh Dan sosok yang diduga Jadi selingkuhan Paula Verhoeven Disebut pria Berinisial DS Alhasil Usai berita itu mencuat Suami dari Olivia Allen Itu jadi banjir DM Dari netizen Yang mempertanyakan Kebenarannya Melansir dari Postingan akun gosip Di Instagram Yang diunggah Pada Jumat Kemarin Beredar video Cuplikan ulang Tatkala Denny Sumargo Menanggapi Hal itu Dengan berbincang Ke sang istri Pokoknya Dirumorkan Ada pihak ketiga Inisial DS Dalam perpisahan itu Jadi orang pada DM Imbuh Olivia Bukan Sebulan sebulan itu Sebulan itu 120 juta 130 juta Mbak Im Gatain pelit Dia mau ngomongin Ke orang-orang Kita Kalian semua Kalian semua juga laki-laki Ya Ketika ada di posisi itu Mereka Sekaligum memaafkan Karena Maaf Densu Jadi orang mikirnya Gua Gitu Banyak banget Yang ngedm Woy Bang Lungakulu Gitu Tandas Densu Mengklarifikasi Ke sang istri Sontak saja Usa diunggah Postingan tersebut Langsung Banjir komentar Dari netizen DS Tersangka Selanjutnya Dodi Sudrajat Kali Dede Sudnandar Kali Maksudnya Tulis netizen Menambahkan Kisruh Rumah tangga M. Wong Dan Paula Verhoeven Yang harus berakhir Di meja hijau Masih Menjadi Sorotan Netizen Bahkan Isu perselingkuhan Yang diungkapkan M. Wong Yang menyeret Sejumlah Nama-nama Artis Satu Di antaranya Denny Sumargo Seperti Yang diberitakan Sebelumnya Dalam Konferensi Pers yang Diadakan Mbak Im Wong Ia menyebut Telah dikhianati Oleh Sang istri Paula Verhoeven Bahkan Mbak Im Wong Secara terang-terangan Menyebut Istrinya Selingkuh Dengan Teman Dekat Laki-lakinya Bahkan Merupakan Sahabatnya Sendiri Bukan 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 Dimas Etong Aco Bukan sama orang kantor nah curhat 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 nyamak kan itu logik terus sering tinggal luar kota kejadian lah tuh di rumahnya ada CCTV yang ngelaporin asemnya sebulan sebulan tuh 120 juta 130 juta Mbak Im jatain pelit diomong-omongin ke orang-orang kalian semua juga laki-laki ya ketika ada di posisi itu mulai sekali memaafkan karena maaf saya tidak tidak tahu mereka lagi ngapain saya juga tidak mau susun cuman dan dari pantai semua itu karena ini sudah satu tahun kemudian itu lain